Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pak Mirsa Ketemu lagi di konten edukasi kandang domba saung tani Konten motivasi diri berbagi pengalaman Tentang beternak domba Ternak itu kan ada sistem dikelola sendiri Atau ada sistem kemitraan Kalau kemitraan disini dikenal dengan sistem maro Atau nengah atau parwan Nah itu dua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangan Dalam konten ini saya bahas tentang cerita pengalaman saya sendiri Tentang sistem kegagalan dalam sistem parwan Apakah saya pernah gagal? Bukan pernah lagi Berkali-kali saya gagal dalam sistem parwan Dan itu menjadikan pengalaman Sehingga pada saat ini setelah dari 2015 ke sini Saya ganti pola dan Alhamdulillah Sekarang sudah stabil ya Mudah-mudahan selamanya sudah mulai stabil Dengan para peternak mitra yang sudah terseleksi secara alami Jujur amanah gitu Kembali lagi ke laptop pemirsa Saya mulai beternak domba itu tahun 2000 Terus terang Tahun 2000 itu saya sudah mulai kuli Bekerja di orang lain Itu ditempatkan di daerah Bandung Itu tahun 1998 Tahun 1998 Pindah ke Semudang Itu tahun 2000 Di sanalah mulai beternak domba Kebetulan pada saat itu Kan saya masih bekerja ya Jadi saya mulai belajar beternak domba itu Dari domba kacang, domba sayur Beli dua ekor betina Satu ekor jantan Salon pejantan Tapi kan ketika masih kerja Kita ingin menambah populasi Bagaimana menambah populasi Meningkatkan penghasilan Itu yang ada dalam pikiran Dan orang yang lebih bekerja Tidak memikirkan ketika ada uang lebih Tidak dari kebutuhan hidup Tidak memikirkan yang lain-lain Pasti ingin beli barang Atau mengembangkan usaha Untuk masa depan Itu pasti begitu Nah saya berpikir bahwa Karena waktu terbatas Kemampuan hanya belajar ngarit Itu hanya kemampuan sakarung Karena sambil kuli Sambil bekerja Akhirnya saya menyimpulkan Saya harus sistem paruan Dari sistem paruan ini Saya masih ingat Ada yang diberi Dikasih Satu calon pejantan Dua ekor Betina Atau calon bibit Dan pada awal-awal Itu Saya titipkan kepada teman Karena teman yang Main ke rumah Kemudian datang Kemudian ingin Apa Ingin memelihara domba Dan saya titipkan Bahkan tiga betina Kalau tidak salah Itu Satu pejantan Satu calon pejantan Ya lumayan lah Pada saat itu Tapi terdipikir lah Mangkewey Maderwey lah Karena saya Terus terang Sifat saya itu Selalu Menganggap orang lain itu Baik Kita itu percayaan Jadi Sok-sok percayaan Namun cek aja Nama percayaan Akhirnya ditipipkan Dan dalam Proses penitipan itu Proses kegagalan itu Akhirnya Menyapa kita Juga Diantaranya adalah Satu Sistem Kegagalan Dalam sistem Parawan Saya Kasusnya ini Saya cerita Dari Mulai Sistem Parawan itu Mulai tahun 2004 Kalau tidak salah Sampai 2009 Terakhir 2009 Itu kurang lebih Ada 6 orang Yang maro Doma saya Dengan Kasus Yang Hampir sama Tapi orangnya Berbeda-beda Saya tidak pernah Kapok ya Coba lagi Coba lagi Itu Kegagalannya Begini Pemirsa Yang pertama Doma yang kita Titipkan Itu Pada awal-awal Kita monitoring Akhirnya Berjalan dengan Lancar Berjalan dengan Lancar Kadang Kadang ada yang Sudah satu Pengembalian Satu Periode Sudah ada Bagi hasil Dari anak Dan kita Titipkan lagi Di dia Supaya Digedekan Digedekan Kemudian Doma Itu juga Doma Yang maro Biasanya Ditawarkan lagi Ke saya Kemudian Saya beli Titipkan lagi Di yang maro Ujung-ujungnya Gimana Ujung-ujungnya Yang kita Dipinjem Yang maro Juga dijual Akhirnya Ya Ayah Itungan Udah Kandungan Doma Hilang Lengit Doma Nyalengit Duit Alasannya Apa Dipinjam Dulu Itu Pola Yang pertama Jadi Alasannya Dipinjam Dulu Duit Lengit Doma Lengit Ayah Itungan Udah Kandungan Satu Yang kedua Maaf Pemirsa Ini Hanya Foto Saja Karena Saya Tidak ada Videonya Ini Foto-foto Lama Ketika kandang Masih Dulu Masih Awal-awal Kita merintis Usaha Ternak Doma Yang kedua Itu Polanya Mirip-mirip Tapi Apa Tapi Ini Masih Mending Yaitu Kegagahan Paruan Itu Ketika Mereka Ingin Maro Peternak Ingin Maro Petani Ingin Maro Kita Kasih Paruan Setelah Ada Bagi Hasil Ini Yang Rumit Saya Kerja Kandang Belum Siap Kepasitas Kita Tenaga Kerja Melihara Yang Sendiri Repot Sisa Sisa Waktu Doma Yang Dititipkan Dari Empat Ekor Satu Pejantan Sampai Bisa Sebelas Ekor Sebelas Ekor Itu Sisa Bagian Untuk Untuk Sayanya Saja Dari Empat Dalam Sekian Tahun Jadi Sebelas Saya Tidak Ngitung Tapi Laporan Jadi Sebelas Kemudian Karena Dia Yang Maro Sudah Punya Sendiri Akhirnya Dikembalikan Yang Milik Kita Semua Nah Itu Yang Jadi Repot Gelagapan Tidak Ada Kandang Doma Harus Dikasih Pakan Akhirnya Dijual Sapa Yukna Dijual Sapa Yukna Dijual Rugi Kenapa Dijual Rugi Karena Begini Doma Yang Sebelas Itu Sudah Kita Bayar Lagi Dari Sejak Lepas Sapih Bayar Lagi Ke Peternak Yang Maro Sebagai Upah Ngedekin Tapi Tapi Pas Dijual Aral Harganya Tidak Segitu Ya Dijual Rugi Itu Kegagalan Berternak Paruan Itu Begitu Dua Kemudian Yang Ketiga Yang Ketiga Yang Maro Itu Bosenan Berhenti Di Tengah Jalan Jadi Berhenti Di Tengah Jalan Dengan Alasan Mau Kerja Jauh Atau Yang Lebih Parah Lagi Tengah Harti Gitu Karena Dia Mengharapkan Hasil Akhirnya Karena SDM Rendah Tidak Tau Cara Ngawinin Tidak Tau Birahi Kemudian Bahkan Tidak Ada Jalu Tidak Ada Jantan Di Beberapa Kasus Akhirnya Anakan Tidak Beranak Pinak Akhirnya Doma Dikembalikan Ketika Doma Dikembalikan Kita Harus Memberikan Upah Ngarit Sekian Bulan Atau Sekian Paruh Perjalanan Ya Masih Mending Domanya Ini Masih Ada Walaupun Rugi Diupah Dan lain Sebagainya Itu Penyebab-penyebab Kegagalan Yang Pernah Saya Alami Dan Itu Bukan Satu Dua Kasus Dari Beberapa Orang Yang Lebih Parah Ada Dua Tiga Orang Doma Lengit De Cokola Duit Lengit Ukur Aya Itungan Kandungan Ketika Ditanyakan Supaya Janjinya Bahwa Nanti Akan Dibayar Doma Itu Ya Ketika Kita Tagih Malah Kita Yang Malu Kita Yang Baramain Orang Orang Anubar Main Tepika Di Seksek Beleken Cina Apira Di Injem Duit Sakitu Sakitu Padahal Kan Harga Doma Itu Mahal Pemirsa Nilai Ekonomisnya Dari Dulu Sampai Sekarang Hampir Sama Tiga Yang Keempat Sistem Paruan Yang Menyebabkan Kegagalan Menrek Nyebut Kapok Mak Kapok Doma Mati Pemirsa Atau Hilang Itu Laporan Yang Klasik Dombanya Mati Atau Hilang Tapi Tanpa Bukti Tidak Ada Fotonya Tidak Ada Laporannya Hanya Ketika Kita Datangi Ke Kandang Ya Sudah Tidak Ada Nah Yang Terakhir Kegagalan Sistem Paruan Ketika Orangnya Tidak Jujur Tidak Amanah Tidak Kerja Keras Adalah Domba Yang Kita Titipkan Bukannya Gemuk Malah Kurus Kurus Yang Tadinya Harusnya Pertumbuhannya Bagus Malah Parah Sakit Sakitan Kurus Kurus Ya Boroboro Ada Untung Karena Apa Karena Kembali Lagi Ke SDM Mereka Pingin Melihara Domba Itu Dengan Modal Pengetahuan Yang Minim Infrastruktur Sumber Daya Manusia Dan Sumber Daya Yang Menunjang Baik Pakan Sumber Pakan Dan Yang Paling Pokok Adalah Apa Kemauan Untuk Bekerja Kerasnya Tidak Ada Tadinya Hanya Sambilan Susuganan Mereng Ternyata Ternak Domba Tidak Semudah Yang Dibayangkan Banyak Masalahnya Jadi Akhirnya Domba Dombanya Malah Kurus Kurus Sakit Sakit Ada Satu Dua Mati Akhirnya Kita Gulung Tikar Kita Ambil Lagi Semuanya Daripada Menyelamatkan Habis Semua Itu Faktor Faktor Atau Hal Hal Yang Bukan Faktor Hal 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 Yang Pernah Saya Alami Dalam Sistem Akhirnya Apa Akhirnya Dengan Pengalaman Tersebut Menjadi Bekal Untuk Saya Untuk Lebih Selektif Lagi Memilih Orang Yang Betul Betul Dan Kunci Kunci Yang Berhasil Sampai Sekarang Ada 22 Orang Yang Bertahan Hasil Seleksi Alami Saya Titipin Bibit Mulai Dari Yang Paling Sedikit Tiga Ekor Sampai Ada Yang 16 Sampai 20 Ekor Per Orang Per Kakak Kunci Untuk Lebih Ini Pertama Orangnya Harus Cari Yang Jujur Dan Amanah Yang Kedua Petaninya Adalah Yang Mempunyai Kegiatan Sebagai Poko Jadi Domba Itu Sebagai Usaha Sampingan Tapi Dia Mempunyai Usaha Poko Usaha Pokoknya Apa Adalah Mereka Yang Sambil Bertani Rata Jadi Mereka Butuh Kohenya Untuk Dijadikan Fupuk Kemudian Dia Pulang Dan pergi Tiap hari Ke ladang Ke sawah Kemudian pulangnya Bawa rumput Kadang-kadang Kalau domanya Banyak Dia Menggunakan Tenaga kerja Anaknya Mantunya Dan lain sebagainya Satu keluarga Berjibaku Untuk Memelihara Domba Sambil Bertani Begitu Mami Arsa Pola Kemitraan Seperti yang Sudah Dikontenkan Pola Yang Dipakai Di Saung Tani Alhamdulillah Sekarang Berhasil Mudah-mudahan Cerita ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh